hai oke jadi untuk yang kali ini ya Alhamdulillah sudah ada sudah jadi satu power ya ini power pesanan 20 ampere jadi ini nanti power dikirim ke Sumatera Utara ya jadi ini power pesanan dari Sumatera Utara untuk di powernya sendiri disini saya akan coba untuk sedikit review dan juga nanti kita uji suaranya ya atau kita cekson kan Oke jadi disini untuk powernya ini pakai box n7000 ya jadi ini power 20 ampere untuk tingginya 2z jadi ini untuk 20 ampere ini bisa ya muat untuk di box yang 2z tingginya sekitar 9 cm ya jadi untuk boxnya pakai box n7000 dan mungkin nanti bagi anda yang mau pesan pakai box lain juga bisa fleksibel ya mungkin pakai box CA ataupun ya lain sebagainya ada banyak pilihan dan pokok ya di pasaran jadi untuk di bagian depannya tampilan depannya seperti ini ya ya seperti biasa untuk di power dua channel ya dan untuk power dan juga ada dua knob untuk mengatur volume dari channel 1 dan channel 2 juga ada untuk indikator indikatornya ini ada ya stand setelah di bagian belakangnya seperti ini jadi disini ada untuk input untuk di signal audionya ada output juga ada speak on dan juga bidding post ya di situ untuk di bagian belakang untuk di bagian dalamnya disini saya mulai dari trafonya ya jadi ini pakai trafo 20 ampere seperti yang saya bilang tadi ya ini pakai yang CT 45 volt jadi standar dari saya ini pakai CT yang 45 volt ya mungkin bagi anda yang mau pakai CT 5565 dan seterusnya nanti bisa request saja monggo ya jadi untuk power-power saya yang model dua channel ini semua pakai trafo toroid ya sudah tidak pakai yang trafo kotak karena untuk kualitasnya sendiri seperti yang sudah kita tahu bahwa trafo toroid lebih unggul ya dan untuk yang trafo kotak itu ya bisa dibilang sudah ketinggalan ya jadi untuk saat ini ini saya pakai trafo donat saya juga masih pakai sih trafo kotak di power-power yang menggunakan trafo biasa ya jadi 5 ampere kecil 10 ampere kecil itu masih pakai trafo kotak dan juga untuk yang power ini ini juga masih pakai trafo kotak karena menyesuaikan box ya namun untuk yang di model power 2 channel seperti ini semua sudah pakai trafo donat karena yang penting kualitasnya bisa bagus ya lebih bagus dari trafo kotak di seperti itu untuk di bagian trafonya dan untuk di bagian sini ya ini untuk di bagian PSU nya di bagian elfo nya ya ini pakai 8 biji ataupun 4 set ya ini ini pakai yang merek epsilon 10.000 mikro 63 volt tuh di PCB nya ini juga sudah ada rangkaian softstat nya di bagian samping sini ya tuh dikit power nya ini pakai kit mikro ataupun MCRD versi 3 ya ini kemarin untuk kit nya juga saya rakit sendiri jadi ini kedua channel nya pakai kit mikro versi 3 ini masih standar set semua ya untuk dikit nya jadi nanti untuk suaranya bagaimana kita langsung bisa dengarkan nanti saat jackson ya jadi seperti itu untuk dikit driver nya untuk di bagian final nya ini pakai final Toshiba sebanyak 7 setnya 7 set final Toshiba 5200 dan 943 ini untuk masing-masing channel nya pakai 7 set ya jadi total kedua channel ada 14 set untuk di pendinginnya sendiri ini saya pakai yang tebel ya yang lumayan tebel tapi yang bukan paling tebel ya untuk paling tebel itu juga ada nanti harganya juga sedikit di atasnya ya jadi seperti itu untuk di power ini ya Oh ya nih di bagian belakang juga ada untuk softstat eh mohon maaf untuk speaker protector ya ini saya letakkan di bagian panel belakang sini untuk menyesuaikan tempatnya juga untuk kerapiannya kurang lebih ya seperti ini ya mungkin bisa dinilai bagaimana ya tetap saya usahakan serapi mungkin ya walaupun mungkin masih agak kurang menurut saya ya tapi mungkin untuk kritik saran monggo Anda tulis di kolom komentar ya Oh ya untuk di power ini ini cocok ya mungkin buat ngangkat kalau buat hajatan ini ini rekomendasi saya buat low ya yang 15 in tuh buatnya yang ya dibawah 1000 watt lah sekitar 800 watt itu sudah sangat mantep ya buat 15 in kali 4 atau untuk hajatan kecil-kecilan yang speknya minimalis ya mungkin bisa buat 15 in 2 dan midnya 10 atau 12 in kali 2 juga ya karena untuk dikit drivernya ini saya juga pakai untuk power saya lumayan antep bulat untuk di subwoofernya dan juga lumayan clarity ya untuk di middaynya dengan spek standar tanpa modif jadi kurang lebih seperti itu untuk harga power ini nanti bisa di cek ya di kolom deskripsi mungkin kalau saya nanti lupa bisa anda tanyakan di kolom komentar ya atau untuk harga update-an nya bisa langsung WA saja monggo oke hai 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton